Intro Hilangnya Kedaulatan Energi Sejumlah aktivis yang tergabung dalam tim advokasi untuk kedaulatan energi menggugat pemerintah. Mereka mengajukan uji materi tentang Undang-Undang Minyak dan Gas No. 22 tahun 2001. Mereka menilai Undang-Undang ini menjadi pangkal hilangnya kedaulatan energi nasional. Buktinya kata Gunawan, aktivis, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice atau IHCS, gara-gara belit ini pemerintah tidak bisa menetapkan harga bahan bakar minyak secara independen. Bagaimana cara menghitung biaya pokok, kemudian ada temuan ternyata secara sumur saja kita tidak pasti itu disumur. Di praktek kilang juga ternyata kita mengalami masalah. Kalau dulu Pertamina berdasarkan banyak pengamat, karena Pertamina punya staff di seluruh Indonesia, dia mampu untuk mengukur kilang minyak. Misalnya hari ini itu volumenya sekian, besok adanya sekian itu menjadi pasti. Kalau sekarang tidak adalah yang bisa mengontrol secara pasti kilang minyak. Jadi kita akhirnya ya sumur ya di kilang berarti kita ya di biaya pokok tidak mengerti, jumlah cadangan pastinya juga tidak mengerti. Nah akibat dari pemisahan hulu dan hilir, akhirnya di cadangan kita tidak mengerti berapa, tapi tiba-tiba bisa juga kita nanti impor gitu loh, ataupun kita menjadi ekspor. Jadi upaya untuk memenuhi pasokan dalam negeri menjadi tidak jelas dalam konteks ini. Gunawan menambahkan, pengajuan uji materi ini dilatari dengan putusan Parlemen tentang APBNP 2012 terkait harga BBM Maret lalu. Saat itu, Parlemen menetapkan perubahan harga BBM sepenuhnya diserahkan pada pemerintah. Menurut tim advokasi, putusan Parlemen ini menandakan betapa riskannya meletakkan harapan pada anggota Dewan. Apatah lagi pada pemerintah untuk melakukan pembenahan kebijakan tata kelola energi Indonesia yang adil dan berdaulat. Uji materi Undang-Undang Migas bukan kali ini saja diajukan. 2003 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 002 garis miring PUU 1 garis miring 2003. Tapi setelah hampir 10 tahun kemudian, tim advokasi menganggap Undang-Undang Migas masih memiliki banyak pasal yang melanggar konstitusi termasuk diantaranya penetapan pasal 7 ayat 6A APBNP 2012 yang menganut prinsip pasar dalam menentukan harga BBM. Dari Jakarta, Rizwan M. Din, Agung Mukti Nugroho, TVInla.com Terima kasih telah menonton!